Jumpa lagi di Sudut Pandang Zaman Dukung Ganjar Pranowo Relawan Jokowi yang tergabung dalam jaringan kemandirian nasional atau Zaman menyatakan akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional Zaman yang digelar selama 2 hari yakni selasa pada 29 Agustus hingga Rabu 30 Agustus Iwan mengatakan Ganjar Pranowo merupakan sosok yang ideal untuk melanjutkan Elstafet ke pemimpinan nasional selepas berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi Sekedar diketahui, Zaman sendiri adalah kelompok relawan yang telah mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta Dukungan mereka pun kemudian berlanjut saat Jokowi maju dalam Pilpres 2014 dan 2019 Ganjar Respon Duet Anis Jaimin Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan wacana ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Jaimin menjadi bakal calon wakil presiden Anis Baswedan Lebih dari itu, bakal calon presiden PDIP ini mengucapkan selamat kepada pasangan Capres-Cawapres tersebut Saat ditanya lebih jauh kemungkinan Partai Demokrat merapat ke PDIP Ganjar enggan berkomentar lebih jauh Ganjar berlalu dengan pengawalan ketat PKB merapat ke Nasdem P3 langsung bermanufar Merespon kabar yang menyebut bakal Capres Anis Baswedan bakal berduet dengan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 Ahmad Baidowi, juru bicara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Langsung bermanufar dengan mengajak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bergabung ke koalisi pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo Awik mengatakan bergabung dengan PDIP dan P3 sebagai pendukung Ganjar adalah opsi yang tepat bagi Demokrat dan PKS Ia pun mengaku bakal akan ada pertemuan untuk menindak lanjuti Ajakan bergabung ke koalisi pendukung Ganjar Tidak ada Prabowo, Gibran masuk Bursa Cawapres ke-6 Ganjar Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raga masuk dalam 6 kandidat pasangan Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Pernyataan itu juga Said sampaikan untuk menegaskan tidak ada nama Prabowo Subianto dalam kandidat Cawapres Ganjar Ia menyebut wacana yang berkeliaran di luar tidak benar Pun Prabowo saat ini sudah dideklarasikan oleh 5 parpol dalam Koalisi Indonesia Maju sebagai Baca Pres Deklarasi Ganjar Yeni di Pilpres 2024 Komunitas Bangjo Malang Raya deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo Yeni Wahid pada Pilpres 2024 di kaki Gunung Kawi Dusun Blau Desa Permanu Pakisaji Kabupaten Malang pada Kamis kemarin Deklarasi Ganjar Yeni dilakukan oleh komunitas Bangjo Malang Raya yang terdiri dari mayoritas perempuan dan petani Pada kesempatan itu mereka menyatakan dukungan pada Ganjar Yeni Wahid Pada Pilpres 2024 Menurutnya, komunitas Bangjo Malang Raya menilai pasangan Ganjar Yeni sudah sangat tepat Apabila Ganjar Yeni Wahid ditakdirkan menjadi presiden dan wakil presiden Suparmi selaku ketua komunitas Bangjo Malang Raya ini optimis Keduanya mampu membuat Indonesia lebih maju sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surya Paloh bakal temui Puan Nasdem sebut bakal ada kejutan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal mengadakan pertemuan dengan petinggi PDIP Puan Maharani Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut sejauh ini belum ada jadwal yang ditentukan Kemungkinan besar setelah Surya Paloh pulang dari London Ia juga mengatakan Surya Paloh dan Puan sudah sering berkomunikasi sejak petinggi PDIP itu berkunjung ke Nasdem Tower beberapa waktu lalu Oleh karena itu, komunikasi antara keduanya memang masih terjaga Bakal dilanjut dengan pertemuan dalam waktu dekat Terbisa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Mengatakan pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani bisa saja berbuah kejutan PKB Sebut Baik Tawaran Nasdem Waketum PKB Jazilul Fawait menyampaikan hasil rapat pleno DPP PKB Jazilul menyebut rapat pleno yang berlangsung beberapa jam lalu itu menghormati tawaran Nasdem untuk berkoalisi Nantinya, finalisasi kerjasama itu dibahas dalam rapat di Surabaya, Jawa Timur Rapat tersebut digelar hari Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Jazilul menegaskan PKB segera mengumumkan keputusan rapat Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi pernyataan Partai Demokrat Yang menyebut partainya menekan kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa Ia mengaku tak mengerti maksud pernyataan tersebut Ia sendiri tak tegas membantah adanya kesepakatan untuk menjadikan Ketua Umum PKB Abdul Mohaimin Iskandar Sebagai bakal calon wakil presiden dari Anis Rashid Baswedan Ali hanya balik bertanya ihwal sumber informasi Partai Demokrat itu Pengamat sebut suara Prabowo gembos Pengamat politik Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Saidiman Ahmad menilai suara bakal calon presiden koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto akan gembos karena ditinggal PKB yang merapat ke koalisi Nasdem yang mendukung baca pres Anis Baswedan Menurut Saidiman, Prabowo membutuhkan dukungan masa PKB untuk mengimbangi baca pres Ganjar Pranowo Dijatim dan basis Nahdihin lainnya Sehingga hilangnya PKB dari koalisi menjadi kerugian besar bagi Prabowo Di sisi lain, Saidiman menyebut PKB memiliki alasan kuat meninggalkan koalisi pendukung Prabowo Pasalnya, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin Sejak setahun lalu sudah digadang-gadang menjadi cawa pres Prabowo Caimin membelot, Prabowo buka suara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespon kabar PKB menjalin kerjasama dengan Nasdem Dan menduetkan Anis Baswedan Mohaimin Iskandar Prabowo meresponnya dengan santai Padahal, PKB sejak lama sudah bekerjasama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR Inilah namanya demokrasi kita, Musyawarah Saya sendiri belum dengar Santai-santai saja, wapres saatnya ada Kata Prabowo Prabowo terseret huru hara AS Cina Pemberitaan sempat menyebutkan jika Menhan Prabowo dan Menhan AS Liot Austin Memiliki pandangan yang sama terkait klaim maritim dan tindakan ekspansif Cina di LCS Hal ini dibalas reaktif oleh Cina dan membuat Beijing mengatakan pemberitaan itu palsu Menanggapi ini, Prabowo menegaskan Indonesia pada prinsipnya bersahabat dengan semua negara Indonesia, tegasnya, menganut politik luar negeri bebas aktif atau non-aligned Khusus pertemuannya dengan Menhan AS Ia pun mengatakan tidak terdapat joint statement antara keduanya saat bertemu beberapa waktu lalu di Pentagon Sejalan dengan prinsip bebas aktif Ia pun menekankan kembali bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Cina, AS maupun Rusia sekalipun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!